Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Naima Zalfarsilya Kelas 7 SMP Muhammadiyah 39 Kayu Putih, Jakarta Akan menyampaikan tausia Tentang puasa Ramadan Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Atas rezeki dan karunianya Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Rukun Islam yang ketiga adalah puasa Sedangkan perintah puasa terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhal lazi na'amano ku tiba'alaikumu siyam Kama ku tiba'alaikumu siyamu Kama ku tiba'ala lazi naminko belikum La'allakum tat takun Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkanlah atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Arti dari puasa adalah Menahan makan, minum, dan juga awan nafsu Dari terbit pajar hingga terbenamnya matahari Siapakah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa Orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah Orang yang beragama Islam Orang yang sudah balik Orang yang sedang tidak aid dan tidak sedang ifas Orang yang sehat, jasmani, dan rohaninya Tetapi ada pula orang yang boleh untuk tidak berpuasa Contohnya Orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa Orang yang sedang dalam perjalanan jauh Dan orang yang sedang sakit parah Orang yang sedang aid, sedang nifas Sedang dalam perjalanan jauh Dan sedang dalam sakit parah Diwajibkan untuk mengganti puasanya Di luar bulan suci Ramadan Sedangkan untuk orang tua yang tidak sanggup berpuasa Bisa menggantikan puasanya Dengan membayar vidya Yaitu Memberikan makanan kepada anak-anak yatim Dan orang miskin Ada pun hikmah dari berpuasa Yaitu Menambah ketakuan kepada Allah Menambah rasa kasih sayang Kepada sesama manusia Menambah kesehatan Merasakan yang dirasakan oleh orang-orang miskin Jangan lupa Selama bulan puasa ini Kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan Contohnya seperti Solat berjamaah Salat terawih Membaca Al-Quran Dan juga membantu orang tua Sebelum kita berpuasa Diwajibkan untuk membaca niatnya Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Dan sebelum berbuka Kita disunakan untuk membaca doanya Yaitu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma lakasum tuwabika aman tuwala rizkika aftortu Birrohmatikaya ar-amarrohim Amin Demikian tausia dari saya Apabila ada kesalahan dan kekurangan Mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih